Teritik menghampiri pihak kolam renang yang menjadi TKP tewasnya anak Tamara Tiasmara, Raden Andante Halif Pramoditio. Seperti yang diketahui, Dante meninggal dunia setelah ditenggelamkan oleh pacar ibunya sendiri yang bernama Yuda Arfandi. Rekaman CCTV merekam Yuda Arfandi 12 kali menenggelamkan Dante di kolam renang hingga kehilangan nyawa. Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan peristiwa ini menunjukkan betapa mengandalkan CCTV semata tidak cukup kuat untuk menangkal aksi kejahatan. Terbukti kata Reza, bermenit-menit, dari total rekaman CCTV 2 jam 1 menit, Dante ditenggelamkan berulang kali. Karenanya menurut Reza, CCTV memang sebaiknya tidak diletakkan di tempat tersembunyi jika tujuannya untuk mencegah kejahatan. Juga, menurut Reza, CCTV hanyalah salah satu subsistem keamanan. Di samping CCTV, katanya perlu disiagakan tim reaksi cepat yang terus-menerus memantau area yang dicakup oleh CCTV. Kelemahan itulah, menurutnya yang mungkin berhasil dibaca oleh tersangka pelaku. Pada sisi lain, menurut Reza CCTV juga punya kelemahan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati